Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bagi lagi nih resep atau ide jualan buat teman-teman semuanya Cuma bermodalkan 1 telur Hasilnya banyak banget, bisa dapat 35 piece kue bolu pelangi mini Nah, mau tau cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share Atau bagikan kemudian sosial yang teman-teman punya, semoga bermanfaat ya Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah, langkah awal kita pecahkan 1 butir telur di dalam wadah Dan tambahkan 200 gram gula pasir Setengah sendok teh emulsifier, disini siapa pakai SP, boleh TBM atau Ovalet ya Nah, masukin juga 1.4 sendok teh vanili atau setengah sendok teh Lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja Sampai semua van tercampur rata dan sedikit agak mengembang ya teman-teman Atau putih-pucat selama 1 menit Nah, setelah 1 menit udah jadi seperti ini Kita matikan mixernya Sekarang akan kita tambahkan susu atau santan cair Disini saya pakai santan 250 ml 65 ml santan instan ditambah air ya Jadi totalnya 250 ml Sambil kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang Lebih kurang 7 menitan ya teman-teman Nah, ini setelah 7 menitan Kita matikan mixernya Kalau teman-teman mau mixer lebih mengembang lagi Sedikit lagi juga bisa ya Nah, setelah itu kita tambahkan tepung terigu Sebanyak 250 gram atau sebanyak 25 sendok makan Kita ayak dan kita masukin bertahap Setelah itu lanjut kita mix dengan kecepatan rendah Dan lanjut kita masukin sisa tepungnya Jadi ini mixernya gak usah terlalu lama ya Oh iya teman-teman Saya lupa menambahkan garam Tambahkan setengah sendok teh ya Biar lebih enak bolunya Nah, disini saya juga menambahkan Satu saset susu bubuk ya Disini saya pakai dengkau Kita ayak Lalu ini kita campur rata lagi Nah, kita mixer dengan kecepatan rendah aja Jadi ini gak usah terlalu lama mixernya Sebentar aja Nah, ini cukup Kita matikan mixernya Lalu kita lanjut rapikan menggunakan spatula Pastikan semuanya tercampur rata ya Nah, setelah tercampur rata Kita bagikan 6 bagiannya Yang satu kita biarkan putih aja Dan limanya lagi kita tambahkan warna makanan Untuk warnanya sesuaikan selera Disini saya tambahin 3 tetes ya Lalu kita campur rata Biar lebih gampang memasukkan ke dalam cetakan Kita masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini Nah, ini siap untuk kita cetak Siapkan cetakan Ini udah saya oles dengan sedikit minyak ya teman-teman Tipis-tipis aja Lalu kita tuang ke dalam cetakan Jadi kita tuang sedikit-sedikit seperti ini Sambil warnanya diurutkan ya Kita isi setengah dari cetakannya aja Lakukan sampai semua adonannya habis disetak ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini saya isi setengahnya dulu ya teman-teman Dan ini siap untuk kita kukus Dan jangan lupa terlebih dahulu kukusannya udah dipanaskan Atau udah dididihkan Dan ini kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ditutup serbet seperti ini ya Setelah 15 menit Ini udah matang Kita keluarkan dari kukusan Nah, setelah itu Kita keluarkan dari cetakan Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman Dan ini dijadikan snack box Bagus banget Bermodal satu telur Juga dapat banyak ya teman-teman Kuenya juga cantik Dan untungnya juga besar ya teman-teman Nah, ini dia Bolu melangi mini kita udah jadi Hasilnya cantik banget Nah, ini akan saya cobain satu ya Teman-teman bisa lihat Teksturnya beneran lembut banget Hasilnya juga cantik Menul-menul Nah, begini bagian dalamnya Dan ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak Mantep Dijadikan ide jualan Ini cocok banget ya teman-teman Nah, selamat mencoba ya Oke teman-teman Segian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Kata sukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh